Intro Pagi baik basudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Bentrok warga di Maluku Tenggara, satu tewas. Kebakaran hebat melanda permukiman di Ambon. Ribuan barang sitaan tanpa pita cukai dimusnahkan bea cukai Ambon. Intro Sejumlah warga komplek Pokarina atas desa langgur Kabupaten Maluku Tenggara terlibat bentrokan. Dengan menggunakan batu, benda tumpul dan tajam, mereka saling serang. Akibatnya satu tewas serta tiga terluka. Belum diketahui penyebab bentrokan, namun diduga akibat sengketalahan. Sampai saat ini, apakah situasi di sana sudah terbustif? Sudah turun, pasti kita mendapatkan informasi kepada mereka. Saya kira semuanya masih dalam jangkauan dan dalam kekondusian kita bersama. Mencegah saling serang kembali terjadi, puluhan polisi dan tentara disiagakan di lokasi bentrokan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tenggara. Kebakaran hebat melanda permukiman di Kelurahan Benteng, Gudang Arang, RT3, RW6, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Warga yang mengetahui kebakaran berusaha memadamkan api. Namun api terkunjung padam hingga membakar delapan rumah. Api baru dapat dipadamkan sekitar dua jam setelah lima unit armada damkar milik pemerintah Kota Ambon dikerahkan ke lokasi. Api memang dari keluarga rawangan, di luar api itu. Dia justru tahu bahwa itu api itu ada. Dia waktu tidur, dia pas pagi bangun, dia dengar, dia cium bau asap. Dia keluar, dia keluar. Dia buka pintu kamar, buka pintu ruangan muka. Dia buka pintu ruangan, sedangkan ada pencikir di dalam. Pencikir di dalam, terpaksa dia dobrak. Dobrak ya? Dobrak. Dobrak lah asap tubanya dia panik lah. Itu untuk informasi dari dia seperti dia orang itu sama-sama dengan. Ada korban jiwa kebakaran tadi? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Namun kerugian materi akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Kebakaran yang terjadi di kawasan Kelurahan Benteng, Gudang Arang, RT3, RW6, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tak hanya menghanguskan rumah, juga memaksa belasan keluarga mengungsi. Mereka kini menempati tenda pengungsian serta rumah kerabat terdekat. Korban kebakaran meminta bantuan para dermawan untuk meringankan beban hidup. Sebelumnya kebakaran melanda kawasan Kelurahan Benteng, Gudang Arang, RT3, RW6, Minggu Dinihari. Ada delapan rumah terbakar. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Petugas kantor wilayah BEA Cukai Maluku memusnahkan ribuan barang sitaan tanpa pita cukai di pelataran kantor BEA dan Cukai Kota Ambon. Berbagai jenis barang yang dimusnahkan dengan cara dibakar ini yaitu rokok jenis sigaret kretek mesin sebanyak 198.915 batang, minuman yang mengandung etil alkohol sebanyak 104,4 liter, tembakau liquid vape sebanyak 51 botol, dan tembakau iris sebanyak 47,95 kg. Kami lakukan terus secara sporadis maupun secara on the spot sehingga barang kena cukai ilegal tidak beredar di wilayah kerja kami dan ini meliputi semua jenis pelanggaran barang kena cukai. Jadi semua jenis barang kena cukai kami selalu patroli di wilayah kerja kami untuk betul-betul melindungi masyarakat. Dan efek perugian negara yang ditimbulkan dari barang kena cukai ilegal itu bisa kita cegah segini mungkin. Becukai kota Ambon terus melakukan patroli guna mencegah barang-barang ilegal masuk ke kota Ambon hingga merugikan negara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Maafkan saya memberikan abang-abang 2, 3.